Mereka maksa pokoknya untuk AHY mendampingi Anies. Partai Nasdem kembali menuding Partai Demokrat yang memaksakan nama Agus Harimurti Yudhoyono menjadi calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dikutip dari tribunews.com, pada Sabtu 10 Juni 2023, tudingan itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni. Terkait tudingan Sahroni itu, Ketua Bapilu Demokrat Andi Arief membantahnya. Yang menegaskan bahwa Partai Demokrat tidak pernah memaksakan AHY menjadi bakal calon pres Anies Baswedan. Andi juga meminta hal itu ditanyakan kepada Anies Baswedan sendiri, Ketum Nasdem maupun PKS. Meski begitu, Andi juga sempat mengklaim partainya sudah menemui 6 orang yang menjadi kandidat baca wapres Anies Baswedan yang semuanya masuk dalam radar survei. Namun, Andi mengklaim tidak ada satupun figur yang memenuhi persyaratan menjadi baca wapres Anies. Yang menyebut bahwa hanya AHY yang sanggup dan memenuhi persyaratan menjadi cawapres Anies. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Terima kasih telah menonton!